Pemirsa ribuan masa sangat antusias menghadiri rahasis anggota DVRD Kota Medan dari Partai Nasdem Antonius Defolis Tumanggor yang bertempat di gedung Aula Emuls Jalan Beringin 3 Kronan Herpetiak Kota Medan. Acara yang dihadiri beberapa instasi, Antonius Defolis Tumanggor mengatakan permasalahan-permasalahan yang ada akan tuntas di tahun ini juga. Itu kan banyak permasalahan-permasalahan. Permasalahan apa yang paling menolak-permasalah di sini? Permasalahan yang menonjuk sekali sebenarnya tidak ada lagi karena saya lihat dari itu bahwasannya sudah dikerjakan semua tetapi karena itu proses harus memuatkan menuntukkan anggaran biaya makanya itu saya sudah untuk kepada tidak terkait emang ini akan dikerjakan untuk tahun ini semua. Untuk kesehatan dan pendidikan? Tidak ada lagi. Karena kalau ke pendidikan, Kecamatan HLB-PIRMP sudah melakukan bantuan BSM 712A yang mana itu 400-300 SD, 300-200-290 sekian hitung untuk SMP. Sudah ada bantuan keunturan kemudian. Nah ini kita sedikit lagi mengenai ini kan banyak juga keluar jalan atau ketinggalan di sini. Kalau sepanjang saya ikuti reses dan keluruan masyarakat, semua sudah terliflas di 90 persen. Kita sama-sama dengar tadi di RASPU, tinggal hanya beberapa titik lagi. Yang itu titik itu adalah tidak lanjuti. Artinya sudah 100 contoh lah, 100 meter, dia melanjuti lagi ke 200 meter. Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan mengabarkan.